Intro Hai Sobat Medkom, balik lagi di Kepo sama aku Vanilla Irna Sebenjak pandemi kita jadi lebih sering ngabisin waktu di rumah Nah hal itu juga yang bikin kita jadi kesepian termasuk aku Cuman karena aku punya peliharaan jadi aku gak begitu kesepian Mungkin ini juga bisa jadi salah satu solusi untuk nemenin kalian di rumah dengan punya hewan peliharaan Cuman ternyata kalau kalian mau melihara hewan itu tuh gak semudah yang kita bayangin gitu Nah kita langsung aja disini udah kedatangan dokter Jami Hai dok, apa kabar? Halo, baik, gimana kabarnya mbak? Baik, baik, Alhamdulillah Gimana nih kesibukannya selama pandemi di klinik? Apakah berjalan dengan normal atau gimana? Oke sih, gak yang seperti dibayangkan kan Yang kalau misalnya yang lain itu kan kayak agak penurunan Tapi Alhamdulillah sih masih stabil ya Karena kan itu di orang-orang banyak yang ini ya Pelihara hewan pas pandemi Terus juga kan kalau yang WFH itu kan melihat hewannya kayak lebih intens gitu Makanya kelihatan pas lagi sakit dikit langsung khawatir bawa ke dokter gitu Makanya kita Alhamdulillah sih masih stabil gitu Orang-orang juga lebih banyak punya waktu di rumah Jadi mereka punya waktu untuk observe lebih sering juga ya dok tentang pelihara mereka Betul, lebih perhatian gitu Tapi kenapa sih dulu minat jadi dokter hewan? Kenapa gak dokter gigi atau dokter umum gitu? Ya dulu tuh cita-cita sih dulu jadi dokter hewan Terus ternyata pas sekolahnya susah Gak diduga-duga gitu Kan orang mikir, ah dokter hewan doang Padahal sekolahnya ya susah juga Soalnya kan kita pelajari gak cuma satu spesies Lebih dari satu Tapi bener gak sih kesehatan hewan itu punya akibat jangka panjang untuk kesehatan manusia dok? Pasti ada Soalnya kita kan hidup bersinggungan terus sama hewan ya Di sekitar misalnya Yang apa Pangan Pangan itu kan dari Dari Apa Ayam ya Dari sapi Itu kan Mesti banget protein yang kita dapetin Nah itu Mendapatinya itu harus dari hewan yang sehat Kalau misalnya sapi sama ayamnya sakit Dimana yuk? Kitanya bisa ketularan Apalagi kan ada namanya penyakit Namanya zoonosis ya Penyakit yang bisa ditularin Dari Hewan ke manusia Nah selain yang panganan tadi Ayam sama sapi Kita kan hidup juga sama kucing anjing ya Peliharaan Burung ya Sama hewan-hewan lain juga Kalau misalnya dia pelihara reptil juga Nah itu bisa juga Kalau misalnya mereka gak sehat Dan kena penyakit zoonosis Bisa ketularan ke kita Makanya Dengan menjaga hewan di sekitar kita itu sehat Pastinya kita akan sehat juga Tapi apa sih selain itu Hal yang harus kita pastiin Untuk menjaga kenyamanan Kesehatan hewan kita Nah dengan menjaga kesehatan hewan Kita bisa tahu Kalau kita periksakan hewannya ke dokter Atau misalnya nih Timbul gejala penyakit lah Kayak misalnya gak mau makan Nah itu udah warning sebenarnya Kita itu Mesti bawa ke dokter Dan Kita kalau misalnya perawatannya bagus juga Itu bisa menunjang kesehatan juga Nah Dengan perawatan yang bagus Biasanya kita dapetin itu Anjurannya dari dokter juga Makanya Pentingnya ke dokter hewan Meskipun kita punya hewan ternak Ya Kayak ayam Sapi tadi Kambing lah Domba ya Atau hewan peliharaan Untuk mengetahui Misalnya untuk hidup yang lebih Terjamin Misalnya kayak panjang umur lah Kan kita kan juga pengen kan Hewan peliharaan Kita panjang umur Nah itu kucingnya itu ya sehat Nah itu Sehat itu Tahu dari dokter hewan Gitu Tapi paling panjang Untuk hewan peliharaan sendiri Terutama Aku kan punya kucing di rumah Itu berapa sih dok Berapa tahun maksimal biasanya Umurnya ya Kalau itu saya pernah Pernah nangani Umur 21 tahun Itu kucing Kucing domestik Domestik yang suka keliaran Di jalan-jalan itu Nah Terus juga senior saya Kayak pernah 26 tahun apa ya Tapi saya lupa Rasnya ras apa Nah itu Kuncinya sih Kalau misalnya penunggung panjang Kalau di kucing ya Itu sih paling ya Vaksinnya rutin Sama di steril Itu sih kunci Dua kunci itu Sama ya Mungkin perawatan bagus tadi Yang saya bilang Bisa menjamin Kesehatannya Supaya Hidup lebih panjang Umurnya Ya Kan kita tahu nih Hewan peliharaan kita Nggak bisa ngasih tahu kita Kalau mereka lagi sakit Atau lagi Mengeluh tentang apa Gitu Nah Ada nggak sih Ciri-ciri spesifik Kalau peliharaan kita Tuh lagi sakit Gitu Apakah mungkin Ada ciri-ciri yang mungkin Kita anggap Sepele Tapi ternyata tuh Justru itu malah serius Gitu Nah Seperti tadi yang Dibilang di awal Kalau misalnya Gejala hewan sakit itu Kita lihat dari Nggak mau makan Minimal Kalau misalnya dia Porsi makannya nih Biasa kita ngasih Kan Ngerti ya Porsinya berapa Tiba-tiba berkurangnya itu Dikit Atau Kayak cuman Tiga per empat Wah ini Kenapa nih Nah itu Itu bisa Jadi warning Terus juga Kan gejala Gejala penyakit hewan itu Sebenarnya sama Kayak manusia Kayak tersin Batu Muntah Ya Yang gejala umumnya Atau gatel-gatel Juga bisa Nah itu Bisa Dilihat dari situ Makanya Kalau misalnya Dia Bertikah laku Tidak sesuai Dengan normalnya Sehari-hari Nah itu kita mesti Tanda tanya Ini kenapa nih Soalnya Apa Bisa juga sih Kayak misalnya Birahi Ya birahi tuh kayak Pengen kawin gitu Nah itu juga Sebenarnya sih Amannya Kalau mau konsultasikan Ke dokter Tuga bisa Jadi kita bisa tahu Kapan kawin ya Segala macam Tapi ada ciri-ciri lain Nggak sih dok Kayak seumpama Dari Dari luar gitu Kayak bulunya Rontok Atau hidungnya Kering Atau basah Itu gimana Ada nggak sih dok Nah Kalau misalnya Kalau dari luar gitu ya Ciri-cirinya Kalau hewan yang sakit Itu kusam Rambutnya Ya Jadi Jadi Pokoknya Kalau misalnya Dia rambutnya Apa Mengkilat Itu Sehat Biasanya Nah Kalau untuk hidungnya Hidungnya biasanya Basah dikit Kalau misalnya Dia sehat Tapi Bukan yang ada Ingusnya ya Kalau ada ingusnya itu Kadang orang mikir Ada ingusnya Ah paling Nggak apa-apa Padahal itu Udah Padahal itu Udah Warmi Hati-hati Terus juga Paling sih Kalau keadaan luar ya Nggak ada luka Nggak ada kerak Gitu Atau Ya sama perilakunya sih Tadi yang saya bilang Aktif Ya Kalau yang sehat Soalnya kalau misalnya Dia sakit Pasti dia lemes Kayak Males gerak Gitu Beda ya Kalau misalnya Kan ada juga yang Dia gemuk ya Hewannya Terus dia malas gerak Nah itu beda Pokoknya Lihat aja lah Tadi yang dari makan Dari kulitnya Apa Rambutnya Mengkilap Apa kusam Terus ada luka Apa enggak Ya itu Yang dari luarnya sih Umumnya seperti itu Tapi kalau Kita mau ngecek Suhu tubuh kucing Atau anjing Itu Bagian mana sih Yang paling akurat Nah Kalau cek suhu tubuh Lewat anus ya Pantat itu Di lobangnya Dimasukin Termometer Cuma Kalau ngelakuin sendiri itu Lebih baik Ke dokter hewan dulu Minta ajarin sama dokternya Cara masukinnya Di mana Soalnya kalau ngelakuin sendiri Takutnya Terlalu dalam Masuknya Atau dia Cuma di tepi doang Gak yang nyampe masuk Pas gitu Soalnya kalau terlalu dalam Bisa nyentuh pupnya Kalau udah nyentuh pup Itu bisa Suhunya lebih tinggi Gitu Kalau misalnya Dia cuma di ujung doang Itu biasanya Suhunya Lebih Di luar gitu Ya tapi tetap Ikuti anjuran dokter ya Cuma ada juga sih Baru-baru ini sih Kita udah Kayak memperhitungkan Kalau di ketiak Di kaki depan Di ketiaknya itu Bisa Sebenarnya cuma Saya udah nyoba Beberapa kali Bedanya lumayan jauh Kayak dua derajat Dua derajat tuh udah Ngaruh banget Apalagi satu derajat Dan juga satu derajat Gitu loh Jadinya kayak Ah Udah lah Pantan aja Udah paling bener Tapi Tapi gimana sih kan Kucing kan suka kelojotan kan Nah itu tuh Kalau Ditangani oleh Satu dokter aja tuh Gimana sih Megangginya Biasanya kayak Aku soalnya udah lama banget Gak ke dokter Hewan gitu Ya di Dilus-lus aja Atau dua orang Yang megang Jadi yang satu Pegang kucingnya Yang satu Masukin Termometernya Gitu Tapi Apakah kucing Sama anjing tuh Boleh Mengkonsumsi Makanan manusia Gak sih dok Sebenernya Aduh jangan Sebenernya Apa Emang sih kita Kayak Lagi makan Terus mereka Bengong Pengen gitu ya Kasian Iya kan Nah itu Lebih baik Jangan ya Karena Makanan manusia Itu mengandung Bumbu Bumbu itu Kan ada Mineralnya Kan lumayan tinggi Kayak misalnya Ada garam Mecin Ya Gitu-gitu kan Mineralnya tinggi tuh Dan juga Kalau misalnya Olahan masakan manusia Itu kan Suka dicampur Sama minyak Ya Kalau misalnya Mineralnya tinggi Dan itu Itu bisa bikin Yang namanya Sakit pipis Nah sakit pipis itu Jadi kayak Mineral tinggi Di dalam tubuh hewannya Menyebabkan Ini ya Apa Pengumpulan kristal Nah kristal itu Dari mineral-mineralnya itu Nah itu Makanya Kalau susah pipis Yang pipisnya berdarah Nah itu bisa Kalau ditanya Di rumah Suka kasih makanan manusia Enggak Suka dok Hei-hei Itu Dan juga Kalau misalnya Tadi kan saya bilang Minyak ya Kalau minyaknya Dicampur-campur gitu Dimakan Sama Hewan Itu bisa Bikin mencret Karena kan Lemaknya tinggi Makanya Kalau misalnya Mau kasih makanan manusia Sebenernya sih Boleh Yang kayak Dagingnya Dagingnya Tapi harus direbus Direbusnya Tanpa bumbu Gitu Soalnya Kalau digoreng Kan tadi Minyak Makanya Lebih enak Dikupus Atau direbus Juga Kalau misalnya Mau ngasih buah Ya buah itu Atau sayuran Itu boleh Tapi Untuk anjing Anjing itu kan Omnivore ya Kalau misalnya Kucing itu Carnivore Obligat Jadi maksudnya Carnivore yang Gak bisa diganggu Bugat Cuma Asupan seratnya Dia emang ada Tapi Kita kalau misalnya Kasih Takutnya Kelebihan Makanya Lebih enak Kalau misalnya Mau kasih makanan Langsung dari Pet food aja Yang udah Dihitung Nutrisinya Sama Nutrisionis Yang ada di pabrik Pet foodnya Makanya orang Mikirnya tuh Kayak Apa Di sana tuh Pengawet Ya habis Gimana Ya kan kita Pengawetnya itu Pasti udah diperhitungkan juga Kita Makan pengawet MSG aja kan Ada batasannya Sehari Berapa Sama WHO Kan dikasih tau Buat manusia Makan MSG Kalau gak salah sih 6 miligram Kalau buat hewan Itu juga Udah diperhitungkan Makanya Kalau misalnya Beli pet food Itu udah yang paling aman Mau yang merek apa Kan itu kan disesuaikan Sama Kemampuan Dan Kecocokan Hewannya juga Tapi kayak Orang-orang tuh Mungkin ada yang berpikir Tadi kan dokter bilang Kucing Jangan deh Dikasih makan manusia Tapi kalau kucing-kucing Yang biasanya di jalanan Kan mereka kan Nyari makan Kan juga biasanya Minta sama kita kan Nah itu gimana dok Nah Itu ibarat kata Kayak survivor aja sih Gak ada yang bisa Dimakan lagi Yaudah makan yang ada aja Kayak misalnya kita Di hutan nih Kejebak di hutan Kita mau makan apa Ya makan yang ada aja Mau ngeburu Kadal yang bisa kita bakar Buat dimakan Ya udah Yang sementara Gimana Nah Makanya asupan Asupan yang terbaik Ya dari Fat food itu sendiri Gitu Tapi ada efek Jangka panjang gak sih Kalau seolah kucing Terus menerus Dikasih makanan manusia Kayak Oh iya kok Mau nanya Susu boleh gak sih dok Kenapa sorry Galing Susu Minum susu Oh Susu itu Batasannya Di atas Umur Dua bulan Harusnya udah gak perlu Dan juga Susu itu Harus khusus Susu kucing Ya Atau susu anjing Nah Soalnya Kalau susu non-lactose Yang Bayi kan Sebenarnya kan Katanya boleh Tapi lebih baik lagi Yang khusus Kucing Atau khusus Anjing Karena Kalau Susu Bayi non-lactose Itu kan Buat Bayi manusia Bukan bayi kucing Atau bayi anjing Dan Tadi makanan manusia Yang jangka panjang Tadi yang udah saya ceritakan Itu bisa menyebabkan Sakit pipis tadi Sama Bisa alergi juga Terus juga Sama Gangguan pencernaan Tadi yang mencret Atau muntah Makanya Kalau bisa Sebisa mungkin Kalau pelihara itu Yang normal Normal aja Maksudnya wajar aja Yang kita kasih Yang khusus Untuk mereka Mau snack Mau makanan Pet foodnya Itu yang khusus Untuk mereka aja Karena aku Pernah sempet Baca gitu kan Katanya tuh Kucing boleh Minum susu Boleh minum Susu kita Susu manusia Tapi yang putih Susu putih Terus kemarin tuh Aku Sempet Sekali sih dok Ngasih kucing aku Tapi Sakit gak? Gak kan Biasa aja Gak Biasa aja Tapi Ya emang Emang sebenarnya sih Apa Penelitiannya yang Bener-bener meneliti Khusus Untuk itu Sepertinya sih Belum yang Ada yang Kalau di Indonesia sih Kayaknya belum ada Makanya Kita sih Mendingan cari aman aja Daripada kita Menggeneralisir Semua kucing itu Boleh dikasih Makanan manusia Padahal Kucing kita Gak apa-apa Tapi kucing Bafadila Gak apa-apa Enggak nanti Kalau kenapa-kenapa Kan tanggung jawab Di Kitanya Oh my god Aku jadi takut Baru tauin Aku kira tuh Boleh-boleh aja Kadang kan adik aku Suka nonton video-video Gitu kan Terus tuh Banyak orang-orang Yang ngepost Oh gak apa-apa Kok kucing tuh Dikasih Susu manusia Gitu Asalkan susu putih Gitu Ya udah Kita coba kan Waktu itu dok Terus Eh dianya mau Iya emang pasti mau Mereka itu Gini loh Mereka itu Kalau ngerasain Yang lebih enak Pasti akan Itu terus Yang dia Makanya Kayak misalnya Kalau misalnya Ngasih makanan Fat food Kan ada wet food Ada dry food ya Kan kalau wet food itu Makanan basah Pasti Lebih Apa Lebih Enak gitu Pasti rasanya Nah Kalau dia udah ngerasain Makanan basah itu Pasti akan susah Balik ke Dry food Biasanya Nah apalagi Kalau makanan manusia Makanan manusia Kan flavorful ya Lebih dari Rasa-rasanya Daripada si Yang Apa Makanan fat food Yaudah dia Makin Enak aja Mau yang makan Minum susu juga Kan susu Kadang kan orang juga Kasih Susu coklat Apa segalanya Padahal kan coklat juga Gak baik Beracun ya Makanya Makanya orang tuh Kalau misalnya Awam Ya berpikirnya Berilah makanan Khusus Khusus Hewan aja Gitu Soalnya kita Kalau Kalau kasihan-kasihan Kasih yang kita punya Itu Bisa membahayakan Pencernaannya Atau yang lain Berarti Berarti Pemilihan Makanan Hewan tuh Penting Banget ya Penting Banget Itu Dasar Pemeliharaan Hewan Soalnya kan Kita ngasih itu Sepanjang hidupnya Tapi aku Aku sempat baca juga Mungkin ini udah Udah didengar semua orang Apakah Memelihara kucing Tuh bisa menyebabkan Kemandulan Pada Wanita sih dok Gimana Nah Itu Kemandulan Itu kan Disebabkan Kalau Dari Kucing Ke Apa Manusia ya Itu dari Namanya Toksoplasma Toksoplasma Itu Protozoa Nah Protozoa itu Didapat Dari Kucing Yang Areanya Kotor Gitu Sekitarnya Soalnya Si Protozoa itu Protozoa itu Kayak Bakteri ya Sebenarnya Cuma Tingkatannya Lebih tinggi Lagi Namanya Protozoa Nah Itu dia Udah Mencemari lingkungan Istilahnya Apalagi Di lingkungan Yang wabah Tapi Soalnya Itu tuh Sebenarnya sih Udah ada dimana-mana Ya Kitanya yang harus Aware Itu Sebenarnya Si Kucing itu Kalau misalnya Udah kena Infeksi Si Toksoplasma Itu cuman Mencret doang Jadi kita Enggak Enggak paham Ini Sakit Mencret doangnya Mencret Apa Nah Untuk mengetahui Itu Kita Melewat Test kit Kayak Covid kan ada Test kitnya ya Tau Positif apa enggak Gitu Nah Si Toksop itu Juga bisa Bedanya Kalau Toksop itu Positifnya Dua Jadi kayak Maksudnya Dua macam Ada yang Antibody Ada yang Saat itu Juga Gitu Pokoknya Yang sama kayak Covid juga lah Intinya Nah itu Kalau misalnya Hewan peliharaan kita Pengen tahu Ada Tokso Apa enggak Di dalam Tubuhnya Lebih baik Dilakukan Tes Tokso Di dokter Hewan Nah Maka dari itu Kalau misalnya Negatif ya Aman ya Kalau misalnya Positif Kita lihat dulu nih Si kucingnya itu Apakah Pernah Atau sedang Kalau sedang Baru Sedang terinfeksi Baru kita Obatin Kalau pernah sih Resiko untuk Nularinnya Lebih kecil Kemangusia Nah itu Makanya Pas ngebersihin Puk Meskipun Kita enggak tahu Dia kena tesok Atau enggak Kita minimal pakai Masker Sama sarung tangan Soalnya itu bisa Dari Puk Dari Dari debunya Dia Pokoknya Puk yang Ya udah BAB gitu Kan Kita enggak tahu Kalau misalnya Ketiuk Ada udara itu Kan bisa aja Partikel kecil Keangkat Kemana-kemana Makanya Kalau yang Kasus Orang Gara-gara makan Mentah-mentah Kena tokso Nah itu Bisa didapat Dari pasar yang Kucing-kucing Liarnya itu Terinfeksi Tokso juga bisa Makanya Pelalap-pelalapan Itu kalau bisa Dimasak Matang Untuk Si Toksoplasmanya itu Mati Saya Agak Ini sih Sebenarnya dicuci doang Kayaknya kurang Mendingan dimasak Aja Makanya Pelalapan-pelalapan Itu agak Agak Takut Sebenarnya Kenapa Aku juga baru tahu Soal ini Iya Makanya penyebarannya itu Gimana ya Soalnya kan Kita Pasar itu kan Suka ada atepnya Kucing itu kan Suka jalan-jalan Di atasnya Nah itu Dia misalnya Puk Di atas itu Terus ke Tuk angin Itu anginnya bisa Nyebarin Puk Partikel dari Puknya itu Ke pasar yang Di bawahnya Makanya Kayak Jajan pasar Gitu-gitu Sebenarnya Agak-agak Scary sih Makanya Kalau bisa Kalau pasar yang Bersih sih Insya Allah aman Tapi kalau pasarnya Agak-agak Kotor Atau segala macam Makanya Mesti dimasak Semuanya Mau daging Mau apa Atau misalnya Beli Panganan Kayak Lontong sayur Terus Mau makan di rumah Dimasak aja dulu Diangetin Yang panas aja dulu Biar aman Atau pakai microwave Misalkan Itu Saya Gak tahu Sebarannya gimana Cuma Orang Kena dari situ Ya ada aja Makanya Kita Lebih baik Mencegah Daripada Mengobat Kalau Mengobatinya Kalau di manusia Kayaknya agak rumit Ya saya gak paham Itu pesitanya Dokter manusia Tapi Kucing yang positif Toxoplasma Itu bisa sembuh gak dok? Bisa Bisa sembuh Paling Ya itu tadi Kayaknya Kebaikan sih Kalau Protozoa itu Dibuat tidur ya Tidak terbasmi Cuma dia tidur doang Makanya Abis itu Harus dijaga Imunitasnya Kekebalan tubuh Si Apa Kucingnya Kadang bisa Relax Makanya mesti Apa Ya untuk Mengetahui itu Ya di Ini aja Diperiksain aja Kucingnya Kalau mau Ke dokter hewan Minta Ke klinik Biasanya klinik yang besar ya Itu Biasanya sedia Testoksoplasma Yang penting Kita ngelakuin Cek kesehatan rutin ya Dan ngejaga Kebersihan rumah kita ya Dok ya Betul Aku kan melihara kucing Dok di rumah Dari tujuh kucingku Ada satu kucingku Yang sering banget sakit Nah terus tuh Dia tuh berjamur gitu Sedangkan Kucing-kucing lainnya tuh Sehat walafiat Nggak kenapa-napa gitu Kadang Kalau alasannya adalah Kebersihan Kadang Kucing aku tuh dibersihin Setiap pagi Setiap hari gitu Apakah Itu tuh ada faktor Genetik Atau gimana sih dok Masalahnya tuh Kucing itu terus tuh Yang bermasalah gitu Umurnya berapa? Lima tahun Kalau nggak salah Itu kejadian itu Udah berapa lama? Udah dari Jadi tuh dia sempat Sebelum dia di Stereo Apa ya bahasa ini ya dok ya Sebelum dia di Stereo Sebelum dia di Stereo Dia tuh sempat Hamil Dan anaknya kan Meninggal kan Semuanya Nah dari situ Dia jadi sering sakit Gitu Cuman Kalau jamur Kalau jamur tuh Sebelum dia hamil Dia udah Sering jamuran gitu Tapi kucing aku yang lainnya Itu bersih banget dok Padahal Karena ini Oh iya Kalau lingkungannya udah bersih Bisa dari dalam Jadi Ada namanya jamur Namanya malassezia Itu hidup di dalam kulit Di kita juga ada malassezia Jadi Apa Dia kayak flora normal Merti nggak Jadi dia itu Emang Dia temenan sama bakteri Hidup di dalam kulit Kulit kita Atau kulit hewan Nah itu bisa muncul Karena bisa Stres Pertama Kemarin aku Baru Ninggu lalu kan Riksain dia Yang Oh ini Stres Terus dia tuh BAB nya darah Dok Oh ya ampun Diobatin kan ya Perutnya ya Makanya itu Gini loh Resiko Punya kucing Lebih dari Satu Itu pasti Akan Salah satu Kucingnya itu Pasti akan ada yang Suka stres Nah itu Kenapa Ya karena Faktor Ini Biasanya Karena Kan dia kan Sosialisasi Kayak kita aja nih Kita kan Sama orang lain Ada yang Nyambung Ada yang Enggak Terus Ada juga yang Mungkin Suka bully Gitu Di rumah Atau Ngeganggu Gitu Nah itu bisa Ngaruh tuh Atau terlalu Rame Suasananya Tapi dia Sebenarnya Cocoknya Sendiri aja Hidupnya Nah itu Itu juga Ngaruh Makanya Kalau misalnya Punya kucing Lebih dari satu Saya aja punya kucing Cuman dua Itu ada Yang salah satunya Kayak suka Rada takut-takut Gitu Kalau misalnya Ada takut Sama kucing-kucing Kucing-kucing Aku yang lainnya Soalnya kucing-kucing Aku yang lainnya Suka ganggu Gitu loh dok Nah iya Makanya lebih baik Dipisah Kalau bisa pisah Ruangan Pisah ruangan Kalau misalnya Mau disosialisasikan Kayak Sehari Sekali aja Coba Campurin Kasih jam Satu jam Atau dua jam Kemudian balik lagi Sendiri lagi Soalnya Itu Kalau Stres itu Yang menyebabkan penyakit Bisa macam-macam Penyakit kulit Penyakit pipis Itu bisa dari stres Juga bisa Makanya Stres itu Agak Kalau bisa Dikontrol banget Kalau misalnya Nih Masih Apa Bingung Kok ini Udah Udah dipindahin sendiri Terus Juga Ini Nggak Masih kayak gitu Berulang-ulang Nah itu Kita mesti Tanya Ke kucingnya Paling sih Ada namanya Kayak Animal Communicator Gitu ya Di Kita Kita sih Udah Mulai pakai itu Kita sih Pakainya kayak Namanya Linking gitu Nah itu Ditanya Kolega saya Udah ada Beberapa Yang Bukan beberapa lagi Udah ada puluhan Yang Belajar itu Itu kita bisa tahu Hewan itu Kenapa Kayak gitu Tapi kalau misalnya Udah berhubungan Sama medis Ya pasti Dianjurkan ke dokter Untuk periksa Agak-agak Klonik ya Cuma Beneran Ada sih Ngaruh Kalau saya sih Lumayan percaya Tapi Itu tuh Ada faktor genetik Gak sih dok Biasanya Faktor genetik Kalau Kalau faktor genetik Itu Saya sih Lebih mikirnya Kestres ya Oh oke Kalau genetik Tuh agak Beda Beda ininya ya Beda Ranahnya Beda Kalau menurut saya Kecuali Kucingnya itu Hasil Perkawinan Perkawinan gak Maksudnya Perkawinan kucing Yang lain di rumah Atau gimana Yang sakit-sakitan itu Jadi Aku punya Kucing persia Biasa di rumah Terus Kucing aku Dibawa ke shelter Gitu Dikawinin sama Pig nose Nah Anaknya Anaknya itu Yang pig nose ini dok Yang sakit-sakitan itu yang pig nose Gitu Nah iya Kalau misalnya nih Kalau Genetik biasanya berhubungan sama imunnya juga Kalau Ya Jadi sebenarnya sih Kalau emang itu Masalah genetik juga Stress Stress pertama Terus ngaruh ke Imunnya dia Ya imunnya jelek Sakit-sakitan lagi Sakit-sakitan lagi Itu juga bisa sebenarnya Cuma kan kita gak tau garis Garis Apa sih Terinya itu Family terinya itu kan Kita gak tau Sebenarnya Biasanya sih Kalau Incest itu Lebih Menghasilkan Hewannya itu Cacat Maksudnya Atau Daya tahan tubuhnya jelek Cuma kan ini Bahwa Dila Bilangnya Beda ya Jadi Bener-bener Beda Gitu loh Tapi kan kita gak tau Atas-atasnya Gimana Soalnya kan kucing ini kan udah Udah bener-bener Apa Multiplikasinya Udah masif Bisa juga Pembawa Dari salah satu orang tuanya Bikin imunnya jelek Bisa Kayak agak Agak rumit Iya Iya Oke Oke Tapi aku juga Pernah baca juga Kalau Kucing non-ras Punya usia yang lebih panjang Daripada kucing ras Bener gak sih dok? Kayaknya itu Lebih tergantung Sama perawatannya Aja deh Ya Perawatan sama Dari kucingnya itu sendiri Daya tahan tubuhnya juga Sama ya itu tadi Vaksin steril Itu ya udah Dua poin itu Kalau pengen Umur panjang Soalnya kebanyakan ya Yang Udah-udah Umurnya panjang itu Kita pasti tanya Udah steril ya? Itu udah dok Oh bagus Atau Vaksinnya rutin? Iya rutin Oh bagus Soalnya itu kan Untuk mencegah Apa penyakit-penyakit Yang bikin Lumayan berbahaya Bisa mematikan juga Tapi vaksin apa aja sih dok Yang wajib Diberikan kepada Kucing dan anjing? Iya Lumayan banyak nih Kalau saya sebutin Jadi Ada namanya Vaksin inti ya Vaksin inti itu Terdiri dari Berapa penyakit Kalau misalnya Untuk kucing Itu Apa Ada Empat penyakit Yang inti Untuk mencegah penyakit Panlecopenia Kalisivirus Herpes Sama Klamidia Ya Yang paling mematikan Yang panlecopenia nih Nah Itu menyebabkan yang Muntah Mencret Tiba-tiba mati juga bisa nih Panlecopenia Ini bener-bener Dari sepuluh kucing Dua doang yang bisa selamat Makanya kalau Survivor Panlecopenia tuh Hebat-hebat Berarti daya Tahan tubuhnya Nah ini Yang tiga ini Herpes Kalisi Sama Klamidia Ini biasanya Flu Disertai sama Sakit mata Kecuali yang Kalisi juga nih Kalisi sama ini Sakit Saryawan Saryawan Terus juga Pokoknya dia itu Virusnya Selain bikin flu juga Dia bikin Luka-luka Di mulut Di kulit Sampai seorang pencernaan Sampai Ketenggorokan juga Pokoknya Kerongkongan itu Agak serem juga Makanya Itu Virusnya udah Banyak banget Di lingkungan Makanya Lebih baik Di vaksin Terus juga Kalau yang anjing Itu Ada Enam atau Tujuh Yang Vaksin intinya Maksudnya Vaksin inti Meliputi Enam sampai Tujuh penyakit Itu ada Distemper Parvot Terus Ada Ada Corona Corona Anjing ya Bukan Corona Terus ada Namanya Adenohepatitis Ada Para Influenza Sama Satu lagi Itu Kenokaf Nah Itu Yang paling Mematikan itu Distemper Sama Parvo Distemper ini Mirip sama Panlecopenia Di kucing Pokoknya Yang tadi Yang saya bilang Mecret Muntah Terus dia juga Mati mendadak Terus Ada kejang juga Sorry Tadi Panlecopenia Juga ada kejang Saya kesaraf Juga Nah Kalau Parvo Ini khusus Pencernaan Mencret Muntah Tapi darah Biasanya Nah Terus Corona Pencernaan Cuma lebih ringan Gejalanya Nah Adenohepatitis Itu Ke liver Dia kenanya Matanya Suka Kayak Rada Kita sebutnya Blue eyes Gitu lah Kalau kena Biasanya sih Papi yang kena Terus Kalau Para influencer Biasa sama Kenelcav itu Biasanya Kayak rada Rada Barang Dia kayak Batuk-batuk Atau flu Di anjing Makanya Itu sebenarnya Penyakit-penyakit Dasar yang Gampang menular Makanya lebih baik Di Vaksin Dan juga Satu lagi Yang menular ke manusia Rabies Itu jangan Di Ini Jangan Di Sepelein Soalnya kita Di Indonesia ini Belum bebas Rabies Hanya beberapa Provinsi aja Yang bebas Rabies Udah paham ya Kalau Rabies kan Lewat gigitan Manusia ya Nah itu Eh Gigitan ke manusia Gitu Itu agak bahaya Itu Kalau misalnya Lingkungan Sekitarnya itu Minimal kita Punya anjing Atau kucing itu Divaksin lah Soalnya kan Kadang orang Pelihara Suka outdoor Dibiarin keluar Kemana Kelayapan Kan gak lucu Balik-balik Tiba-tiba Ada Air liur Leleran Terus jadi galak Takut Cahaya Jadi ginjala Rabies Makanya lebih baik Vaksin Rabies tuh Biasanya diberikan Berapa kali Dan bisa diusia berapa Rabies ya Kalau Rabies itu Minimal Usianya Empat bulan Kalau di Gaiden Terus kini Pemberian vaksinnya Terus juga Tiap tahun Itu Pemberiannya Rutin Tiap tahun Bedanya Kalau sama Vaksin inti Tadi Yang penyakitnya Lumayan banyak Itu Itu Kalau Vaksin inti Dari umur Dua bulan Dua bulan Itu Pasca Sesudah Maternal Antibody Ibaratnya Ketahanan Tubuh Yang diturunkan Lewat Asi Asisi induknya Susu induknya Itu Sudah menurun Makanya Masih divaksin Umur dua bulan Dari umur dua bulan Nah Itu Pengulangannya itu Bisa Tiga kali Kalau dari dua bulan Atau Kalau misalnya Ya Keskiplah Tau-tau Pengen vaksin Ya Dilihat dulu Ininya Nanti Pengulangannya Disesuaikan Sama umurnya Tapi Kedepannya Tetap Pertahun Terus-terusan Sampai Umur tua Sampai Kalau bisa Sampai Akhir hayat Itu divaksin Soalnya Dulu Pernah ada Teori Di atas Sepuluh tahun Gak perlu Cuma Makin banyak Yang Kasus Kena virus Di atas Sepuluh tahun Makanya Sekarang Lebih baik Divaksin Sampai Akhir hayat Tapi tetap Juga Dilihat Kondisi Kesehatannya Misalnya Kan di atas Sepuluh tahun Itu kan Udah Tua Banget Ya Kalau Ayo Pucing Kalau bisa Dicek Minimal Darahnya Untuk Lihat Gambaran Organnya Kita Lihat Ginjal Sama Livernya Minimal Kalau masih Bagus Maksudnya Dan Dia bisa Sehat Tentuk Di Vaksin Nah Terakhir Ada Nih dok Ada Nih Saran Untuk Teman Teman Yang Pingin Mungkin Pingin Punya Peliharaan Di rumah Pokoknya Peliharaan Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Aware Kita harus Tahu Kebutuhan Dasarnya Dulu Apa Misalnya Dia Lingkungannya Pertama Itu Dia cocok Enggak Misalnya Mau Pelihara Anjing Gede Tapi Cuman Punya Apartemen Buat Apa Kecuali Apartemennya Yang Penthouse Yang Segede Yang Bisa Anjing Bisa Lalu Lalang Atau Sesuaikan Dulu Sama Kitanya Dan Juga Kemampuan Soalnya Gimana Karena Kita Memberikannya Pet food Pet food Itu kan Kalau Yang Bagus Emang Harganya Agak Pricey Makanya Kita Mestikir Dulu Kita Sambut Enggak Nih Pelihara Sampai Minimal Sepuluh Tahun Perhitungkan Kalau Misalnya Kalau Misalnya Mikirnya Oh Rezeki Ada Oh Yaudah Gak Apa-apa Tapi Peliharanya Jangan Banyak Juga Nanti Kalau Kebanyakan Pelihara Nanti Keteteran Soalnya Kan Perlu Juga Kedokter Ya Kedokter Itu Perlu Misalnya Untuk Vaksin Tadi Terus Untuk Steril Makanya Tadi Juga Saya Sarankan Vaksin Dan Steril Itu Tetap Dilakukan Bukannya Apa Untuk Steril Khususnya Kadang Orang Kasian Gak Bisa Kawin Lebih Kasian Lagi Nanti Kitanya Nanggung Biaya Berobat Kalau Misalnya Kenapa Kenapa Atau Misalnya Multiplikasi Misalnya Udah Beranak 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 Aduh Ini Ngurusnya Makin Sakit Kepala Di Open A dog Aja Orang Pada Nggak Mau Terus Kita Buang Lagi Ke Kalau tega Buang Ke Pasar Siklus Siklus Berulang 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 Makanya Kalau Ingin Berkomitmen Pelihara Itu Disteril Soalnya Kalau Misalnya Kalaupun Dia Nggak Kawin Kawin Itu Bisa Ngaruh Ke Sikisnya Dia Stres Tadi Kan Stres Itu Bisa Bikin Sakit Kulit Pertama Bisa Juga Yang Punya Mbak Fadila Tadi Kan Kucingnya Bisa Yang Sakit Macem Itu Bisa Dari Stres Awalnya Dengan Stres Tenang Terus Juga Perawatan Perawatan Lain-lainnya Yang Kecil-kecil Kayak Misalnya Mandi Mandi Itu Mesti Apalagi Yang Rambutnya Panjang Kalau Yang Rambutnya Pendek Sebenarnya Mandi Kalau Nggak Kotor-kotor Banget Nggak Apa-apa Nggak Mandi Saya Prinsipnya Hewan Itu Kalau Misalnya Nggak Kotor-kotor Banget Nggak Apa-apa Nggak Dimandiin Orang Dia Kan Emang Nggak Kayak kita Mandi Mas Di tiap Hari Dia Kan Emang Udah Secara Harfiah Itu Hewan Itu Ya udah Biarin Ayo Kecuali Yang Perlu Perawatan Khusus Kayak Misalnya Rambutnya Panjang Itu Kan Kita Juga Nggak Mungkin Biar Gimbal Atau Segala Macem Terus Juga Kebersihan Pokoknya Kalau rumah Bersih Terjamin Kesehatan Hewannya Sama Juga Oh Sorry Tadi saya Agak lupa Yang vaksin Anjing Itu ada Kekurangan Yang namanya Leptospirosis Itu penyakit Yang bisa Dituarkan Dari Hewan Kemanusia Itu lewat Kencing Tikus Nah Terkait Masalah Kebersihan Tadi Itu Bisa Kita Tahu Itu Leptospirosis Dari Tikus Di rumah Itu Mesti Dibahas Tikus Di rumah Karena Udah Bener-bener Hama Yang merugikan Kesehatan Satu Hewannya Manusia Juga Bisa Kucing Juga Bisa Kenal Leptospirosis Cuma Kasusnya Lebih sedikit Makanya Kebersihan Itu Bener-bener Mesti Dijaga Dan juga Karena Kita Lagi Covid Nah Itu Kita Mesti Tahu Penularan Covid Dari Manusia Ke Hewan Itu Udah Ada Kasusnya Udah Kehitung Malah Puluhan Itu Di seluruh Dunia Itu Mesti Jadi Konsen Apalagi Di Indonesia Kita Nggak Tahu Sebenarnya Udah Ada Yang Terinfeksi Sebenarnya Cuma Nggak Dipabris Aja Kan Kita Ngurusin Manusia Aja Masih Agak Sesam Lagi Ngurusin Hewan Nah Kalau Misalnya Kita Ini Ini Bisa Aplikable Ke Yang Lain Ini Juga Ke Penyakit Virus Yang Bisa Di Yang Di Vaksin Yang Membahayakan Itu Makanya Kalau Kita Udah Sampai Rumah Mandi Dulu Ganti Baju Dulu Ya Soalnya Kita Bisa Bawa Dari Sini Juga Kan Apa Virus Yang Nempel Di Badan Ketempelan Sama Hewannya Hewannya Jilat Jilat Bisa Terkonsumsi Juga Bisa Terus Bikin Infeksi Makanya Apalagi Kalau Misalnya Udah Ada Yang Kena Covid Di Rumah Kalau Bisa Stay Away As Far As Possible Jadi Dititipin Kalau Bisa Ke Orang Lain Soalnya Kita Kita Gak Mau Kan Itu Hewannya Apa Tiba-tiba Kenar Atau Gimana Makanya Kontak Sama Hewan Juga Kalau Bisa Cium Cium Dikurangin Aja Dulu Kan Kita Gak Tau Kita OTG Juga Bisa Gak Sih Makanya Agak Serem Sih Ini Tapi Bukti Penularan Dari Kucing Anjing Ke Manusia Covid Itu Yang Balik Penularan Balik Itu Masih Belum Ada Cuma Ada Satu Spesies Ferret Itu Bisa Balik Penularan Balik Ke Manusia Makanya Untuk Mengurangi Untuk Menghindari Penjadian Itu Baik Kita Harus Strik Sama Kucing Anjing Terus Terus Juga Kalo Yang Ngebiarin Keluar Keluar Itu Mesti Hati Hati Itu Kita Gak Tau Ya Ya Moga Moga Gak Ada Penularan Balik Serem Juga Tiba Tiba Jadi Ngomongin Covid Nih Gak Biar Lebih Aware Aja Benar Benar Berarti Kurang Lebih Kalau Teman Teman Mau Melihara Hewan Di rumah Yang Perlu Diberhatiin Adalah Hal Dasar Tempat Budak Selalu Kesehatan Rutin Kucing Dan Harus Mencari Jangkapan Kalau Memelihara Hewan Ya Dok Soalnya Kan Kita Pelihara Itu Sampai Akhir Hayat Ya Amit Amit Kalau Misalnya Tiba Terhambat Untuk Perawatannya Kita Mungkin Bisa Open Dok Tapi Kan Seenggaknya Kita Berusaha Soalnya Hewan Itu Kalau Kitanya Baik Merawatnya Insyaallah Kedepannya Hidupnya Akan Baik Juga Dan Gak Sakit-sakitan Intinya Gak repot Oke deh Terima kasih Mbaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Mempercayakan Jadi Narasub Terima kasih Karena dokter Sudah Ngelungin Waktu Untuk Kami Terima kasih Wanya Dok Ya Sama-sama Sehat-sehat Selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih